Halo para netizen, balik lagi di Sampramal melihat dengan mata batinari Nisemderawang Fujianti Utami yang kadang-kadang banyak ke orang-orang yang kini ingin menjatuhkannya, dari ada sosok karyawan yang mulai menyenggol Fuji dan ada teman dekat yang kadang-kadang mulai sentir Fuji, pertanda apakah ini, bagaimana perasaan Fuji saat ini banyak orang-orang terdekat yang dulu pernah bersama-sama dengan dirinya, kini berbalik arah menyerap dan, ya, jadi apa karir Fuji di 2024 nanti, kan kah, ya, Fuji tetap bersinar terang-terang kalian penasaran? Mari kita lihat Nah, mari kita lihat Fujianti Utami Sosok muda, belia, cantik dan penuh talenta, kini namanya, ya, bersinar menjelma menjadi aktris, ya, papan atas hingga banyak orang-orang yang mulai, ya, ingin, ya, menyenggol-nyenggol dirinya dari ada sosok karyawan yang bongkar cetan oke yang dikai isukan itu dari sosok Fujianti Utami dan ada sahabat dekat yang mulai sindir ya, sosok Fuji nah, hingga, ya, permasalahan dengan mantan manajernya oke, belum juga rampung pertanda apakah ini? ya, bagaimana perasaan Fuji? ya, dengan semua ini dan, akankah karir Fuji akan tetap bersinar terang-terang di 2024 nanti? mari kita lihat kartu pertama yang keluar adalah 10 of swords kita lihat disini ada seorang tertusuk oleh 10 buah pedang ya, bak tertusuk ya, dari belakang kini, orang-orang terdekat Fuji mulai, ya, balik menyerang bahkan menyindir-nyindir sosok Fujianti Utami padahal ya, untuk sosok karyawannya tak semestinya ya, cetan seperti itu diapkan ke publik toh, ya, sosok karyawan ini juga dulu pernah kerja oke dari sosok Fujianti Utami kita buka lagi kartu kedua yang keluar adalah the word kita lihat disini ada seorang berada dalam lingkaran di sekitarnya ada dewa-dewa saya lihat lebih jauh lagi masih banyak orang-orang yang menayangi sosok Fujianti Utami ini oke, ya memang begitulah ya, harusnya pengusaha tegas dan, ya, harus menegur jika ada karyawan yang tak loyal terhadapnya kita buka lagi lalu ketiga yang keluar adalah will of fortune kita lihat disini ada lingkaran sekitarnya ada dewa-dewa memang di 2023 ini Fuji namanya terang-beneran penuh keberuntungan ya, usai putus dari Tori Solintar kini Fuji dikadang-kadang mendapatkan sosok kapten timnas Indonesia nah, kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya jadi bagaimana perasaan Fuji saat ini? melihat orang-orang terdekatnya hingga ya, kericuan dengan mantan manajernya pun belum rampung sampai saat ini mari kita lihat kartu keempat yang keluar adalah three of cups kita lihat disini ada tiga orang wanita mengangkat tiga buah cups saya lihat lebih jauh lagi sosok Fuji ini sebenarnya sosok penyayang pengasih ya dan welcome terhadap siapapun oke sebenarnya dirinya ini peduli terhadap kerjaan karyawannya ini ya, namun memang caranya ya yang dianggap sosok kadang ini ya, belum benar kita buka lagi kartu kelima yang keluar adalah six of pentacles kita lihat disini ada seorang memberikan koin ke orang lain memakai satu buah timbangan di atasnya ada enam buah koin saya lihat lebih jauh lagi ya, sosoknya pemura ya suka memberi sosok pujaan di utam ini hingga banyak orang-orang ya yang meskipun ya ada yang menjauh namun ya, lebih banyak orang-orang yang ingin dekat dengan sosok puji ini kita buka lagi kartu kelima yang keluar adalah keneng of wands kita lihat disini ada kesatria naik kuda di bajunya dalam hewan ya, apabila ekor hewan ini diputus kemudian ekornya bisa tumbuh lagi kita sayang dan lebih jauh dari sosok yang penyayang sebenarnya puji anti utami ini pekerja keras dirinya hanya ingin melihat orang lain juga sukses seperti dirinya ya, makanya ya, puji di isu kan terlihat sedikit keras terhadap karyawannya kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya jadi apa karyawannya puji di 2024 nanti di 2023 ini banyak orang-orang yang dulu yang dekat kini berbalik arah ya dia suka menyindir dirinya kita buka lagi kartu keempat yang keluar adalah king oxford kita lihat disini ada raja memegas kebuah pedang raja ini duduk disini sana saya lihat dengan mata batin saya tak dipungkini untuk bisa semara sosok fuji di 2024 bakal makin ya, go public dengan sosok pria yang saling dikatkan dengan dirinya bukan hanya itu untuk karir fuji masih merajai ya, belantika jagat entertainment ini kita buka lagi kartu ke delapan yang keluar adalah the star kita lihat disini ada bintang-bintang ya, ada seorang membuang air dari luar ke sudanau saya lihat lebih jauh lagi karir fuji bakal tetap bersinar di 2024 nanti meskipun banyak orang-orang yang ingin menjatuhkannya kita buka lagi kartu terakhir yang keluar ada kesan kita lihat disini seorang anak naik kuda putih membawa bendera belakangnya ada matahari dan ada taman yang selain ini saya lihat lebih jauh lagi sosok fuji anti utami jadi 2024 akan ya, lebih bahagia ya, lebih happy lebih senang oke dari sebelumnya ya, saya lihat lebih jauh lagi oke, fuji hanya ingin ya, menyatakan sosok karyawan yang ya, disaat fuji mau berlari namun ada ganjalan ya, sosok karyawan ini belum siap untuk berlari bersama fuji makanya ya, harus ditinggalkan ya, begitulah sosok seorang pengusaha oke, harus bisa ambil keputusan jika tak bertemu dengan orang-orang yang berkompeten ya, membersamai dirinya connect of one saya lihat lebih jauh lagi sosok fuji ini sebenarnya penyayang pengasih sosoknya suka memberi makanya banyak yang segini berlimpah terus menghampirinya bukan hanya itu memang ya, ada orang-orang yang cemburu terhadap kesuksesan fuji anti-utami masih bersinar saya lihat disini ya di 2023 ini bersinar dan di 2024 nanti sosok fuji tetap ya dicintai banyak orang karena hanya itu oke, sosok fuji anti-utami yang merasa ditusuk dari belakang orang-orang yang dulu dekat ya dengan dirinya ya, kini berbalik arah ya, coba untuk sindir dan coba menyelam dirinya nah, kawan-kawan bagaimana menurut kalian saya disini sosok fuji masih tetap bersinar di 2024 nanti ya nah, itu saja doakan dirinya ya doakan fuji anti-utami ini kawan-kawan boleh komen di kolom komentar ya sampai ketemu lagi di sang peramal melihat dengan mata batik selamat menikmati